Selamat siang kami dari kelompok 7 akan membahas mini proyek mata kuliah penilaian ekonomi kerusakan sumber daya dan lingkungan yang berjudul estimasi nilai kerugian ekonomi masyarakat akibat pencemaran limbah tekstil Studi kasus Desa Linggar, Kecamatan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung Pertumbuhan sektor industri berperan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara berkembang Salah satunya adalah Indonesia Tahun 2015, sektor industri berkontribusi pada PDB Indonesia sebesar 20,99% dan menjadi sektor dengan kontribusi terbesar pada tahun-tahun berikutnya Kepala BPS Sulharyanto mencatat sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2017 utamanya adalah industri pengolahan Ya, besaran kontribusi industri pengolahan 20,16% dari produk domestik berhutul Industri tekstil yang mengolah kapas menjadi barang jadi seperti pakaian menghasilkan limbah cair berbahaya yang harus diproses terlebih dahulu menggunakan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL Industri tekstil PTX merupakan pabrik berskala besar yang berada di Kecamatan Ranca Ekek PTX ini diduga membuang hasil limbahnya ke sungai dengan indikator yang telah melebihi bahan baku mutu lingkungan Berikut perbandingan antara baku mutu yang telah ditetapkan oleh Penteri Lingkungan Hidup dengan kandungan air yang tercemar di sungai Akibat pencemaran tersebut, pihak masyarakat mengalami kerugian sehingga membutuhkan penanganan yang serius Ada pun tujuan dalam studi kasus ini yang pertama untuk mengidentifikasi komponen pencemaran air serta dampak dan jenis perubahan yang dirasakan Yang kedua, untuk mengestimasi nilai kerugian ekonomi masyarakat akibat pencemaran limbah tekstil Dan yang ketiga, untuk mengetahui alternatif kebijakan untuk mengatasi permasalahan pencemaran Jenis dan sumber data Penelitian sebelumnya menggunakan data primer melalui wawancara menggunakan questionnaire kepada masyarakat dan keyperson Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari penelitian sebelumnya meliputi jurnal ilmiah, skripsi, tesis, dan lembaga terkait Berdasarkan tujuan penelitian, metode analisis yang pertama itu ada metode analisis deskriptif di mana digunakan untuk mengidentifikasi komponen pencemaran air dampaknya, kemudian jenis perubahan yang terjadi dan juga digunakan untuk mengetahui alternatif kebijakan apa saja untuk mengatasi permasalahan pencemaran tersebut Di metode analisis deskriptif ini digunakan untuk memberikan gambaran serta menguraikan masalah secara umum tentang suatu peristiwa yang terjadi Metode yang berikutnya digunakan untuk mengestimasi nilai kerugian masyarakat akibat pencemaran limbah tekstil Yang pertama ada metode replacement cost di mana digunakan untuk menghitung estimasi kerugian ekonomi yang dikeluarkan pada penggunaan sumber lain akibat adanya pencemaran Kemudian ada metode yang kedua yaitu cost of illness di mana digunakan untuk mengestimasi biaya berobat yang dikeluarkan akibat pencemaran limbah tekstil Metode yang terakhir yaitu metode change of productivity di mana digunakan untuk menghitung perubahan hasil produksi pada lahan pertanian yang rusak yang di mana mengakibatkan adanya perubahan produktivitas Kondisi desa yang tercemar Desa Linggar merupakan salah satu desa di Kecamatan Anca Ekek, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat Secara umum, kondisi fisik Desa Linggar merupakan salah satu desa terluas dibanding desa lain di wilayah Kecamatan Anca Ekek yaitu mencapai 351,285 hektare dan dialiri oleh dua sungai yaitu Sungai Cimande dan Sungai Cikijing Kedua sungai tersebut merupakan anak Sungai Cikari yang telah mengalami penurunan kualitas air akibat terjemal oleh limbah fabrik tekstil Alur kerusakan terjadinya pencemaran limbah tekstil ini terlihat dari adanya tanda-tanda kerusakan sumber daya alam dan lingkungan di mana pembuangan limbah tekstil berupa limbah cair yang dibuang ke Sungai Cikijing yang mengandung logam berat beracuan seperti halnya timbal, merkuri, krom, tembaga dan juga seng yang berasal dari penggunaan bahan-bahan kimia pada kegiatan produksi tekstil tersebut yang kemudian dapat terkontaminasi ke lahan persawahan dan juga sumur milik warga kemudian limbah cair yang dibuang ke Sungai Cikijing itu dapat memengaruhi air yang mengalir kandungan konsentrasi logam dari krom dan juga timbal pada air limbah tersebut dapat mengubah sedimen sungai kemudian aliran air yang tercemar meluap ketika hujan di mana dapat mencemari tanah dan juga air tanah serta bau yang dihasilkan dari limbah tersebut memiliki kandungan logam berat yang dapat mencemari udara lainnya di mana limbah yang dibuang ini berdampak terhadap saluran-saluran air milik warga yang di mana sungai yang aliran airnya melewati rumah warga kemudian ratusan hektare lahan persawahan yang ditanami padi juga ikut tercemar kerusakan akibat pencemaran limbah tekstil ini terus berdampak luas bagi lingkungan di mana pencemaran limbah tekstil ini memberikan kerugian bagi masyarakat setempat di antaranya seperti kualitas air yang menurun kemudian masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan berupa gatal-gatal kemudian lahan pertanian yang sudah tidak produktif lagi atau produktifitasnya menurun kemudian menimbulkan bau yang tidak sedap dan ikan-ikan di sawah tidak dapat berkembang layanan SDAL yang hilang ialah satu, kualitas air menurun karena air sumur menjadi berwarna dan mengeluarkan bau kedua, produktifitas sawah yang menurun ketiga, pendapatan masyarakat yang menurun selanjutnya terdapat dampak langsung dan dampak tidak langsung dari studi kasus ini yang terdampak langsung pertama, perubahan kualitas air dan udara yang dirasakan oleh masyarakat yang kedua, penyakit kulit berupa gatal-gatal yang diderita oleh masyarakat setempat ketiga, kematian ikan selanjutnya, yang tidak terdampak langsung yang pertama, hilangnya sumber irigasi dan air bersih untuk kebutuhan rumah tangga yang kedua, tumbuhan yang hidup di sekitar wilayah tercemar mengandung logam berat yang ketiga, hilangnya sumber pendapatan yang diperoleh dari sektor pertanian dan peternakan yang terakhir, terdapat biaya yang harus dikeluarkan karena adanya kerusakan jasa lingkungan dalam estimasi nilai kerugian ekonomi masyarakat dalam estimasi nilai kerugian ekonomi masyarakat terdapat biaya pengganti air bersih dalam kasus ini, biaya pengganti air bersih dibagi menjadi dua karena masyarakat ada yang menggunakan air isi ulang galon dan ada yang menggunakan tangki air besar kerugian dari biaya penggantian air bersih selama setahun sebesar Rp252.960.000 untuk membeli air isi ulang galon dan Rp18.000.000 untuk mengisi tangki air hal ini dikarenakan kondisi air tanah yang ada di desa linggar sudah tercemar hampir menyeluruh yang mengakibatkan tidak layak untuk dikonsumsi Finansi nilai kerugian yang berikutnya adalah terkait dengan biaya berobat dimana total kerugian dari biaya untuk berobat ke puskesma sebesar Rp7.254.000 sebanyak 117 orang dan biaya berobat ke dokter sebesar Rp4.697.000 sebanyak 61 orang biaya perubahan produktivitas pertanian pada tabel perhitungan yang tertera diketahui potensi kehilangan pada sektor pertanian di desa linggar akibat air sungai yang tercemar adalah Rp211.500.000 per tahun total kerugian ekonomi keseluruhan dari komponen biaya pengganti air bersih biaya untuk berobat serta potensi kehilangan di sektor pertanian di desa linggar akibat pencemaran limbah tekstil adalah Rp625.377.000 per tahun alternatif kebijakan selanjutnya alternatif kebijakan pencemaran sungai yang telah lama terjadi di kecematanan Caekek terutama di keempat desa menyebabkan kerugian ekonomi masyarakat maka dari itu diperlukan alternatif kebijakan yang dapat menanggulangi pencemaran limbah di sungai Cikijing yang pertama adalah instalasi air bersih dikarenakan air tanah dangkal sudah tidak dapat digunakan karena telah tercemar dan tidak semua masyarakat mampu membuat sungur lalu yang kedua adalah remediasi lahan alternatif ini tepat dijalankan dalam jangka panjang yang ketiga adalah pengoperasian dan penambahan ipal jika pabrik menambahkan ipal maka dapat menampung limbah lebih banyak dan mengolahnya dahulu sebelum dibuang ke sungai pengolahan limbah yang baik dapat mengurangi pencemaran lalu kebijakan yang terakhir adalah dana kompensasi kepada masyarakat yang terdampak yang nantinya dapat digunakan untuk biaya pengganti air bersih dan biaya berobat kesimpulan dan saran berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut yang pertama pencemaran limbah tekstil yang terjadi menyebabkan perubahan kualitas air penyakit dermatitis dan lahan pertanian yang tercemar yang kedua total kerugian ekonomi keseluruhan di desa linggar akibat pencemaran air tanah adalah sebesar 625.427.000 rupiah pertahunnya yang ketiga alternatif kebijakan yang ditawarkan untuk menanggulangi dan mengurangi pencemaran limbah di sungai Cikijing seperti pembangunan instalasi air bersih penambahan ipal serta alternatif kebijakan dana kompensasi kepada masyarakat ada pun saran yang dapat diberikan sebagai berikut diharapkan kepada pemerintah bertindak tegas terhadap pabrik yang melanggar peraturan standar baku mutu lingkungan untuk pembuangan limbah yang kedua menindak lanjuti program ipal dalam aspek implementasi dan aspek kebijakan dan yang ketiga melakukan analisis willingness to pay dari pihak pabrik sebagai informasi bagi pemerintah setempat untuk mengambil kebijakan dalam membantu menyelesaikan permasalahan ini baik sekian pemaparan dari kelompok kami terima kasih banyak atas perhatiannya kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati